Konsultan properti Savils Indonesia memproyeksikan perusahaan-perusahaan akan berpindah kantor ke kawasan Central Business District atau CBD dalam beberapa tahun ke depan. Tren ini mulai terjadi meski pertumbuhannya masih melambat. Kepala Departemen Riset Savils Indonesia Anton Sitorus mengatakan kondisi ini akan membalikkan tren yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Pasalnya sejak 2005 yang lalu perusahaan yang sebelumnya berkantor di CBD justru berpindah ke non-CBD dengan alasan tarif sewa yang lebih murah. Dan tidak hanya itu, perubahan generasi turut mempengaruhi referensi. Anton menyatakan dengan pesatnya pertumbuhan generasi milenial menyebabkan tingginya tingkat kekosongan kawasan perkantoran di pinggiran kota. Apalagi menurut Anton, halangan milenial akan merajai struktur perusahaan ke depannya.